Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Serta keluarganya Sahabatnya dan insyaallah kita semua Hingga yang ilgkiam Amin Allahumma amin Amin Di surat Kita Apal ayatnya Wa ma'umiru Ilaliqbudullah Mublisin Mublisin itu adalah landasan ahlak dalam pengajaran ahlak kita sering memakai ayat itu surat Al-Fajjina itu dan Allah tidak menyuruh pemerintahkan ilal Ya'fudullah tercuali untuk menyembah menyembah Allah disitu maksudnya muhlisin na'udin dengan ikhlas jadi ahlak yang utama itu ikhlas kalau kita lihat dominisi ahlak ahlak itu asal katanya dari alaka ya'luku ahlakkan ahlak jadi berasal dari tiga huruf ya ha'lam kof nah Allah juga sebagai pencipta juga bisa berasal dari tiga huruf ini kalau ditambah alit jadi khalik kan asalnya ha'lam kof khalik dengan kita yang dicipta ya juga dari tiga huruf makhluk makhluk itu asal katanya dari khalako juga ditambah mim depannya makhluk nah ahlak kata-kata ahlak ya itu akar akar katanya sama dari kata khalik Allah sebagai pencipta dan makhluk gitu yang diciptakan jadi akar katanya sama artinya apa bahwa ahlak itu tempatnya antara khalik dan makhluk gitu khalik itu Allah makhluk itu kita nah ahlak dimana itu diantara makanya nanti pembagian ahlak banyak sekali ahlak terhadap Allah ya yang vertikal ke atas ada ahlak terhadap sesama makhluk nah itu kan namanya ada hablu minallah wahab hubungan kita kepada Allah itu ahlak kita terhadap Allah dan hubungan kita sesama makhluk ya itu horizontal ya vertikal itu yang kepada Allah nah yang vertikal itu hanya kepada Allah yang horizontal ini banyak makhluk makhluk itu kan bisa makhluk hidup dan makhluk tak hidup ada ahlak juga terhadap makhluk yang tak hidup juga terhadap bumi air tanah ya kan gunung itu makhluk tak hidup apa ahlak kita terhadap bumi air tanah ada apalagi pada makhluk yang hidup makhluk hidup itu kan ada dua ada makhluk goib dan makhluk nyata makhluk goib ada dua yaitu malekat dan jin ada makhluk lainnya goib itu cuma dua malekat dan jin kemudian yang nyata itu ada ada empat ya manusia tumbuh tumbuhan binatang dan mikro organisme nah semua itu ada ahlak ahlak jadi baik ahlak yang karimah makhluk makhluk terpuji karimah kemulia lawannya adalah ahlak mazemumah mazemumah tercelak atau ahlak kobihah ahlak yang jelek itu ahlak juga jangan dikira kalau ada ahlak yang baik semua ada ahlak yang baik ada ahlak yang buruk definisi ahlak sendiri menurut Imam Ghazali adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang yang spontanitas tanpa direncanakan tanpa direncanakan tanpa direkayasa nah itu ahlak perbuatan manusia secara spontanitas bisa buruk bisa baik itu perbuatan spontanitas tanpa direncanakan dan tanpa tanpa direkayasa contohnya ginilah kamu jalan di tengah jalan melihat ada duri ada duri kamu padahal mau kuliah buru-buru kuliah kira-kira kamu singkirin dulu duri itu jauh-jauh itu kan di tengah jalan sana pinggir atau nyari tempat tampak atau kamu biarin aja ada risikonya kalau kamu ambil dulu duri itu risikonya kamu kuliahnya terlambat tapi kalau kamu ambil duri itu kalau kamu biarin kamu gak terlambat kuliahnya kalau kamu ambil kamu terlambat kamu milih yang mana coba kira-kira milih yang mana pasal ningkirin duri tapi kuliahnya terlambat karena nyari tempat sampaknya jauh atau biarin aja yang penting kuliahku gak terlambat pilih yang mana jika kuliahnya terlambat dimarah Pak Agus kenapa kamu terlambat ya nah itu menunjukkan ahlak seseorang ketahuan orang itu ahlaknya dari itu gak direncana gak dipikirkan masa bodoh dengan terlambat yang penting saya menyelamatkan orang lain duri kan gitu nanti dimarah Pak Agus biarin yang penting saya udah berbuat baik dengan orang lain itu ahlakmu berarti ahlakmu memang gak seperti itu ada yang nah peduli amat duri terserah yang penting gak ngenain aku aku kuliah gak terlambat itu ahlakmu ya beda beda kalau kamu mikir aku singkirin gak ya duri ini aku singkirin gak ya kalau aku singkirin aku terlambat kuliah kalau gak aku singkirin kasian orang lain singkirin gak singkirin gak singkirin gak mikir lama akhirnya disingkirin itu bukan ahlak karena pakai pikir-pikir kalau ahlak itu gak pakai pikir-pikir ya spontanitas gitu jadi sudah mendarah daging gitu perbuatan itu walaupun bisa dilatih kayak pikir-pikir dulu itu bisa juga itu dalam rangka melatih ahlak karimah ahlak mahmudah nah banyak sekali ahlak kita ahlak-ahlak yang karimah mahmudah ahlak kita terhadap Allah apa saja jelas mengikuti perintahnya itu adalah ahlak kita kepada Allah menjauhi larangannya itu ahlak kita kepada Allah sholat kuasa kayak gitu sekarang ya bayar zakat ahlak itu terhadap Allah yang babayar bayar zakat berarti gak berakhlak kepada Allah ya simpak sedekah itu ahlak kita kepada Allah perintah Allah kita laksanakan ada yang ahlak kepada Rasul nah setelah Allah kan Rasulnya ya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul itu ahad ya mencintai Rasul mengikuti apapun yang dilakukan yakin iman pokoknya membuat menjadikan Rasul itu idola kita lah Rasulullah itu idola itu ahlak kita terhadap Rasul ahlak kita terhadap orang tua orang tua kandung gimana tidak membentak ya menuruti apa saja perkataannya ya kecuali yang salah kita menolak dengan cara yang lembut ahlak terhadap dosen guru ya kalau selama dosen tidak bermaksiat buat perintah laksanakan soalnya perintahnya maksiat menurutmu kamu tegur juga dosen itu mohon maaf apa apa saya pikir ini berkentangan dengan ayat Quran ini perintah bapak misalnya ya kan cuma yang perempuan lepas semua jilbabnya nah perintahnya dosen kayak gitu ya kamu tegur juga lah melanggar perintah Allah masak perintah dosen kan terhadap sesama itu tadi yang lebih tua ya kepada yang sama umurnya gimana ahlaknya kepada yang lebih muda gimana ahlaknya menyayangi mengasihi menasehati dan sebagainya itu ahlak-ahlak itu semua adalah ahlak karim ahlak mahmudah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah nah sekarang ahlak-ahlak yang karimah itu kita aplikasikan di rumah sakit bimbingan rohani ke rumah sakit bagaimana kita menerapkan ahlak sabar misalnya ya gimana kita mengajarkan tentang kesabaran kepada pasien ya kita beri ayat-ayatnya wasta'inu soberi wassalat ya dan Allah memberi pertolongan orang-orang sabar dan melekatkan sholat itu kan perintah dari Allah kita sampaikan kepada pasien yang sabar ibu ini dengan kelembutan tentu itu ahlak kita kepada pasien harus kita tunjukkan jangan kita ngajarkan kesabaran kita sendiri emosional ibu ini gak denger dari tadi artinya kita ngajarkan kesabaran malah kita sendiri yang gak menerapkan kemudian akhlak yang lain ya akhlak ikhlas tadilah sabar ikhlas ini beriringan ikhlas menerima cobaan dari Allah ikhlas menghadapi semua yang sedang diberi wujian itu dari Allah dengan keikhlasan itu Allah akan mengangkat mengampuni kita mengampuni dosa-dosa orang yang yang sakit itu sebenarnya tanda kasih sayangnya Allah kepada orang yang sakit diberi sakit itu kalau ikhlas sabar insya Allah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah itu kita terapkan kepada pasien sehingga pasien itu merasa nyaman kita hadir di situ cuman ahlak-ahlak yang lain ya kita kesopanan untuk kata kita yang lembur rahmat santu murah senyum kita bisa jadi pasien itu kan kurang pendengarannya kurang pendengaran gimana kita bisa ngajarkan kesabaran sama mereka ya bisa dengan isarat-isarat dengan tentuhan dengan senyuman itu kita menunjukkan bahwa kita juga memperhatikan ya dengan tentuhan tentuhan dengan ucapan walaupun gak dengar tapi tentuhan kita itu sabar ya bu kita kan ngomong gitu kan dibaca sama orang walaupun dia kurang pendengaran kita nasihati lewat keluarganya tapi syaratnya yang pertama kita harus laksanakan dulu ya kalau mau nasihati orang itu jangan cuman modal ngomong aja kalau mau nasihati tentang kesabaran kita latihan sabar sabar dulu di rumah kalau nasihati tentang ikhlas kita harus latihan dulu ikhlas di rumah supaya kena materinya kena ke pasien cuma masuk kuping kanan keluar kuping di ya demikian materi tentang ahlak ini masih panjang ini ya karena bulan ramadhan kita persingkat saja walaikum wastafirlallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 cómo selamat menikmati